Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi sama gue di channel Pado Teknologi Nah hari ini gue kedatangan model terbaru nih guys dari LG Yaitu seri 65UM7290 guys Jadi seri ini adalah seri dibawahnya 65UM7300 guys Apanya sih perbedaannya dibanding seri 65UM7300 Yuk langsung aja kita unbox seri ini Let's go Yuk langsung aja kita buka guys Oke ini yang pertama kali kita abuk ya Nah disini dia diatasnya langsung ada kabel power ya guys Nah ini kakinya dia sama ya modelnya Model kiri kanan Dan ada aksesorisnya guys Oke jadi ini ya guys aksesoris yang dia dapat Dia ada remotenya dia remote biasa ya guys Bukan remote magic Nah ini ada baterainya Nah ini buat kabel buat Lapin kabel ya guys Nah ini ada kakinya dia 2 Nah ini dia ada buat baut kakinya guys Nah disini ada buku garansinya Dan buku panduannya Oke sekarang kita pasang kakinya guys Nah disini dia ada tulisannya ya Disini ada A dan B Nah disini juga ada nih Teranganya guys Teranganya guys Disini ada A Oke Nah dan disana juga ada ya B ya Disini Nanti tinggal kita sesuaikan guys Sekarang kita pasang yang A dulu guys Iya dia ada B ya Udah Ini ada 3 baut Oke disini 2 Satu lagi dia ada disini belah sini selamat menikmati oke sekarang kita lihat bagian belakangnya guys nah disini dia ada lebang buat bracket ya ada 4 lubang ya 1, 2, 3, dan 4 nah disini ada buat colokan power ya nah disini bagian-bagian inputnya nih guys nah untuk inputnya dia ada HDMI-nya 2 di sebelah samping ya sama di belakang ada 1 jadi untuk HDMI-nya dia ada 3 untuk USB-nya di sampingnya ada 1 di belakang ada 2 ya disini ada buat optik LAN cable disini ada buat AV dan komponen ya untuk antenanya dia analog dan digital TV ya nah kalau dari segi input dia sama ya guys sama 65UM7300 ya nah ini dia untuk seri number-nya guys 65UM7290 ya disini untuk listriknya dia 195W nah ini dia sudah dibuat di Indonesia guys oke guys ini dia ya modelnya guys seperti ini ya buat atas gambarnya dia 4K ya 2160 x 3840 untuk resolusinya ya oke dari desain kakinya dia seperti ini nah untuk manualnya disini ya tombol manualnya untuk frame-nya dia hitam ya hitam keabu-abuan dia warnanya oke untuk frame-nya remote-nya ini ya guys ya dia biasa ya remote biasa ya coba kita lihat dari fitur-fiturnya ya untuk fitur-fiturnya dia sama ya guys sama seri UM7300 dia benar-benar sama yang dibedakan cuma di remote-nya guys remote-nya aja nah nanti gue mau coba apakah bisa remote magic dipakai ke seri ini ya guys langsung aja kita coba yuk remote-nya oke sekarang kita coba ya untuk remote MMR ya guys apakah bisa untuk seri ini oke oke nyata bisa ya guys untuk remote-nya ya ini dia jadi untuk teman-teman yang beli seri ini ya guys bisa beli kalau ingin menggunakan magic remote bisa beli di service center LG ya guys oke coba kita lihat di bagian pengaturan ya guys nah kita lihat untuk di mode gambarnya nah disini mode gambarnya ada jelas standar, echo, cinema, sepak bola, permainan, HDR efek, ahli ruangan, dan ahli ruangan ya guys jadi untuk pengaturan mode gambarnya dia lebih banyak ya guys sekarang kita lihat di mode suara ya nah mode suara disini ada standar, cinema, suara jernih 3, sepak bola, musik, dan permainan ya disini di bawahnya ada DTS Virtual X ini buat equalizer oke lumayan banyak untuk antena dia ada analog dan digital TV nah untuk koneksi jaringannya dia bisa menggunakan LAN cable dan wifi ya nah gue mau lihat di audio out-nya nih belum dilihat ya nah disini audio out-nya dia ada speaker TV internal optik menggunakan HDMI IRC dan bluetooth ya guys dia sudah ada bluetoothnya oke mungkin cukup ya guys untuk ulas singkat ini seri 65UM7290 di tahun 2019 semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video selanjutnya bye bye bye